Bagian, betul kan bu? Memastikan kuat. Kuali beli di pasar Indragiri Hilir Tembilahan. Kuali untuk masak dodol. Itu yang pertama kali hitam bagian tengahnya. Habis itu dipakai, 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 dipakai. Lama-lama telinga kuali itu pun hitam. Maka yang pertama kali hitam adalah dalam hati. Sekarang ustaz-ustaz ini sudah ada ustaz spesialis. Ada ustaz spesialis masalah sodakoh saja. Siapa itu? Ustaz Yusuf Mansur. Sodakoh, sodakoh. Pokoknya saya nampak gambar Ustaz Yusuf Mansur. Ingat sodakoh. Nah, tapi sekarang dia sudah berpindah ke Paitren. Ada pula ustaz ini zikir saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa? Ustaz Arifin Ilham. Ada pula masalah khusus salawat saja. Al-Marhum, Al-Habib, Munzir, Al-Musawwak. Wah, itu dulu majlisnya sampai ratus ribu. Ada pula yang salawat pakai nada. Itu Habib Syekh. Ada pula ustaz yang masalah hati. Jagalah hati. Jangan kau sakiti. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Siapa namanya? Maka jagalah hati. Jagalah hati. Jangan sampai dia rusak. Yawma la yangfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun. Tak ada gunanya ana. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin. Biqalbin salim. Orang itu namanya Islam. Nama agamanya Islam. Orangnya Muslim. Hatinya salim. Sorganya namanya itulah yang disebut. Yang dia sembah. Assalam. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Kudus. Ya Salam. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Kudus. Ya Salam. Ya Mumin. Ya Muhaymin. Ya Aziz. Makanya selesai salat kita katakan. Allahumma antas salam. Engkau maha keselamatan. Tak ada cacat bagi Allah. Wa minkas salam. Kalau aku selamat itu dari engkau. Bukan aku. Fahayyina Rabbana. Bis salam. Hidupkan aku dalam keselamatan. Wa adkhilnal jannata. Dar salam. Masukkan aku ke dalam surga. Tempat yang penuh dengan keselamatan. Tak ada perkelahian. Tak ada ceci maki. Tak ada sumpah serapah. Tapi di dunia ini penuh dengan cacat. Ceci maki. Sumpah serapah. Ustaz tak sakit hati dicacimaki orang di internet. Tidak. Tak ngaruh sama saya. Kenapa tak ngaruh? Tak saya tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum tidur malam. Maafkan semua orang yang pernah menyakiti hati kita. Menyinggung perasaan kita. Kalau kalian mau menengok penghuni surga. Keluarannya. Wajahnya biasa aja. Air wuduknya jatuh dari wajah ke jenggot. Dia menenting sendal. Kata Nabi kalau mau menengok penghuni surga. Itu orangnya. Sahabat penasaran diikutinya. Bertanggung tiga hari tiga malam. Dia tengok makannya biasa. Dia tengok minumnya biasa. Dia tengok ngomongnya biasa. Dia tengok tahajud malamnya biasa. Akhirnya di hari ketiga dia tanya. Friend, bro. Ya akhi. Hai saudara. Terjemah bahasa kitanya. Kenapa engkau kata Nabi masuk surga? Aku tengok amal kau biasa saja. Aku tak ada kelebihan dari orang lain. Hanya saja sebelum tidur malam. Segala dendam kesumat ku tinggalkan. Tak pernah ku bawa sampai besok pagi. Disitulah perbedaan kita dengan mereka. Kadang orang kita ini. Dipanggilnya anaknya menjelang sakratul maut. Aku mau mati. Kupesankan pada engkau tujuh keturunan. Jangan nikah sama anaknya. Dendam kesumat. Baju putih. Topi putih. Hati hitam. Maka bersihkan. Sebelum tidur malam. Ya Allah. Salat witir. Tiga raka'at. Sebelum tidur malam. Usalli surnatal witri. Salasa raka'atin. Adaan. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau capek betul dari luar kota. Satu raka'an. Allahu akbar. Bisa baca ayat. Tak bisa baca ayat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Semua orang yang sudah bersilap salah kepada aku. Yang mencacitmaki aku di Instagram. Yang menyumpah serapah aku di Facebook. Yang mengejek-ejek aku di website. Di blog. Maka semuanya aku ampunkan mereka salah. Mereka itu Allah. Sudah selesai. Jangan dibawa sampai besok pagi. Stres kita. Ini kepala kecil. Kepala kecil. Mau dimasukkan dunia ke dalam kepala. Meletup lah dia. Bam. Pecah pembuluh darah. Mana bisa. Jangan dimasukkan dunia ini. Dunia ini biarkan saja begitu. Ustadz ya enak. Kami jamaah nih yang tak tahan menengok Ustadz di Cacimaki. Oh gitu. Kalau engkau dilemparnya pakai batu. Lempar dia pakai bunga. Ambil bunga satu. Minta izin sama yang punya pak. Minta satu ya aku lempar itu. Dilemparnya aku sudah dua kali Pak Ustadz. Minta bunga sekali lagi. Tapi kalau sudah tiga kali. Ambil pot yang paling besar. Lemparkan bunga beserta pot-potnya sekali. Baik ibu yang dimuliakan. Marah karena Allah. Cinta karena Allah. Itu yang membuat kita bisa bersama. Datang orang memeluk Nabi kuat. Dia peluk aja Nabi kuat. Kenapa kau peluk aku? Aku tak yakin masuk ke dalam surga. Karena aku udah hamba saya berkulit hitam. Aku miskin. Susah. Tak mungkin ya Rasulullah. Tak mungkin. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau cinta tulus kita malam ini. Kita akan bersama dengan Habibul Mustafa Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ada tak rindu bapak ibu ingin bersama dengan Nabi Muhammad? Kerinduan yang paling mendalam. Hendaknya nanti kita bisa duduk-duduk bersama. Berdialog bersama. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kecintaan orang beriman. Puncaknya adalah. Wujud yawma izin nazirah. Pada saat itu wajah mereka berkilau cahaya. Kenapa? Ila rabbihah nazirah. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tapi kira-kira mata ini layak. Tak ketemu dengan Nabi. Bagaimana mata mau jumpa Nabi lebih banyak melihat Manchester United? Tadi pada membuka Quran. Kira-kira tangan ini layak. Tak ketemu bersalaman dengan Nabi. Tangan yang jarang bertasmih. Lebih lama. Layak tak ketemu dengan Nabi. Kalaupun zikir cepatnya minta amal. Semangat 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 semangat. Kita malam ini sedang mengukur diri kita. Layak apa tak kita berjumpa dengan Nabi. Mari kita perbaiki. Bersihkan hati. Bersihkan ucapan. Bersihkan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam berjalan bersama Sayyidatuna Aisyah radiyallahu anha. Tiba-tiba datang orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaika. Orang Islam kalau jumpa sama Nabi. Assalamualaik azkal azkiyat. Assalamualaik azkal azkiyat. Azkal azkiyat. Orang paling suci Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Azkal azkiyat. Orang paling taqwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Nabi Allah. Assalamualaika ya Habibullah. Tapi orang Yahudi jumpa Nabi. Apa kata dia? Assalamualaika. Assalamualaika peace be upon you. Assalamualaika keselamatan untukmu. Kamera ini hidup kan? Saya pernah diajak oleh televisi. Ceramahlah saya ke kamera. Pemirsa sekalian. Madalah kita. Habis itu kat 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 kat. Kenapa? Ini mati Pak Ustaz. Orang mengucapkan Assalamualaika selamat untukmu ya Rasulullah. Tapi si Yahudi mengatakan Assalamualaika. Apa arti Assalamualaika? Mampuslah kau. Assalamualaika. Mampuslah kau. Maka kebetulan di samping Nabi ada Sayyidatuna Aisyah. Ummul mu'minin. Dibalas sama Aisyah. Waalaikumussahabu wa lakna. Mampuslah kalian. Dan kalian dilaknat oleh Allah. Begitu kalau ibu-ibu umbalas. Betul. Apakah Nabi SAW mengatakan. Apakah kata Nabi. Hajar terus Aisyah. Terus. Terus. Tambah. Lanjutlah. Lanjutlah. Tidak. Apa kata Nabi. Mahlan ya Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah. Inna Allah yuhibbur rifqah fil amri kulli. Allah senang kalau kita bersikap lembut. Jangan kau kasar. Tak boleh. Tapi dia sudah mengajakmu ya Rasulullah. Kenapa kau tak balas. Aku sudah balas. Aku sudah balas. Aku tak dengar kata Aisyah. Aku cukup mengatapkan. Waalaikum. Waalaikum apa artinya? You too. Kamu juga. Matilah kau Muhammad. Kau juga. Jangan pernah mengatakan. Kantui wang kau juga. Jangan pernah mengatakan yang buruk-buruk. Allah. Apa itu Ustaz Somad itu. Cuman pandai ceramah aja. Itu yang kamu sedang viral. Itu kan dia mengatakan yang buruk itu. Itu kan jelek itu. Itu kan macacimaki. At-takabur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong adalah sodakoh. Mengatakan tak perlu beragama. Mengatakan tak perlu Tuhan. Mari buka jilbab. Dengan perbuatan. Berapa banyak anak-anak muslimah yang baru hijrah. Tergoda. Terpukau. Karena sudah menobatkan sebagai tokoh masyarakat. Akhirnya datang orang melapor ke saya. Ini Ustaz Somad kami. Dari kadangan karangan hijabers. Hijabers. Orang yang baru berhijab. Baru hijrah. Banyak yang sedang linglung goyang. Tolonglah Ustaz buatkan satu ceramah. Saya tak mau buatkan satu ceramah. Kalian buat tanya jawab. Biar saya jawab pertanyaan ini. Saya sedang sombong kepada orang yang sombong. Apa Ustaz bilang sombong? Dia orang yang baik. Orang yang sopan. Sombong adalah batarul hak. Menolak kebenaran. Itulah orang yang sombong. Maka ada orang-orang. Kalau kau biarkan. Dia akan menghabiskan anak keponakanmu. Adik-adikmu akan buka hijab. Saudaramu akan menjadi atais. Akan menjadi benci agama. Akan menjadi tak bertuhan. Kepalanya dirusak oleh apa? Sekuler. Liberal. Komunis. Akan merusak kepala anak-anak kita. Harus ada yang bicara. Harus ada yang menyampaikan. Kulilhak katakan kebenaran. Walaupun pahit dia. Allahuakbar. Saya saja takut dengar. Apalagi orang-orang kapir itu. Ustaz. Kalau ceramah jangan teriak Allahuakbar. Karena yang teriak Allahuakbar itu teroris. Kalau teriak Allahuakbar teroris. Besok subuh siapa yang mawazan? Ashadu alla ilaha illallah. Ramai semua datang komplain. Kenapa kau tak sebut Allahuakbar teroris? Dapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masanya keras. Ada masanya lembut. Itu Abdul Somad tidak ahlu surnah. Dia itu tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan lembut orangnya. Dia orang Yahudi pun tak marah. Kapan dia lembut? Kapan? Tapi ada saatnya. Nabi kebetulan waktu itu solat. Menghadap Qiblat. Solat menghadap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun miring ke kanan. Selesai solat kenapa miring ke kanan? Anaknya nanya. Anak, 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 anak.